Hai kami dari siswa-siswi SMK Farmasi, saya Adonia Titra, saya Dea, dan Sebtien sebagai kameramen. Kami di sini ingin memperkenalkan salah satu tempat pusatnya di kota Surakarta yang wajib dikunjungi saat kalian semua berlibur di kota Solo. Tempat ini juga bisa berbelanja dan tempat ini juga mengandung sejarah Bati. Bati sendiri merupakan salah satu kebudayaan adiluho yang diturunkan dari generasi ke generasi karena telah dikenang sejak berapa-apa tahun yang lalu dan berkembang di banyak tempat. Karena perkembangan Bati begitu pesat dan begitu banyak reaksi mengenai kebudayaan yang satu ini. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk dapat menelusuri sejarah Bati. Tapi di Solo ada salah satu tempat yang wajib Anda kunjungi jika ingin mengetahui peseragaman serta sejarah Bati. Tempat tersebut adalah Musium Batik dan Hadi. Ini adalah salah satu video yang kami ambil dari Youtube Channel Timlo tentang Musium Batik dan Hadi dan sejarahnya. Secara krisisnya. Pernahkah Anda mendengar cerita Snow White atau Hansel and Gretel? Siapa sangka cerita penghantar tidur itu tertuang dalam motif batik? Berkisar tahun 1840 sampai 1910, orang-orang pribumi membuat batik cerita tersebut. Pada masa itu, Belanda masih menguasai Nusantara. Ya, hanya di Musium Batik dan Hadi Solo, Anda dapat menemukan 10.000 koleksi batik seperti Batik Cina, Batik Jawa Hokokai, Batik Karya Gotik Suan, dan Batik-Batik Raton. Jadi, Musium Batik dan Hadi ini kan Musium Batik pribadi kepunyaan Bapak Haji Santoso Dola. Beliau juga owner, founder, dan CEO dari PT Batik dan Hadi. Jadi, saking cintanya beliau kepada batik dan beliau ingin agar warisan budaya ini bisa tetap terstari dan terus berkembang, maka beliau mendirikan Musium Batik dan Hadi. Kemudian, Pak Santoso mendirikan Musium, tentu saja juga beliau ada misi bahwa yang pertama, agar batik itu bisa lestari, jadi untuk melestarikan dan mengembangkan seni kerajinan batik. Yang kedua, sebagai sarana pendidikan. Yang ketiga, untuk menambah tujuan wisata di Kota Surakarta. Makanya, beliau dengan senang hati mendirikan Musium ini dan mendisplay kain-kain yang sudah lama beliau koleksi. Anda juga bisa menikmati ruangan memorabilia yang berisi karya-karya batik buatan Haji Santoso Dola, pendiri Musium Danar Haji. 14 tahun berhiri, Musium ini meraih berbagai penghargaan, di antaranya Excel Award dari TripAdvisor, institusi di Amerika yang menilai standar berdasarkan review pengunjung. Dalam sebulan, diperkirakan 1.500 turis mengunjungi musium ini, baik yang berasal dari Indonesia maupun mancanegara. Mereka tertarik untuk mempelajari batik lebih dalam. Jika Anda berencana mengunjungi kota Solo, jangan lupa masukkan Musium Batik Danar Haji dalam agenda kunjungan, dan nikmatilah informasi lengkap terkait batik. Dengan berkunjung ke Musium Batik Danar Haji, tak butuh waktu lama bagi Anda untuk memperoleh pengetahuan tentang sejarah, filosofi, bahkan proses pembuatan dan bahan-bahan batik. Sangat mudah untuk menjangkau Musium Batik Danar Haji, karena berada di pusat kota Solo, yaitu Jalan Selamat Riyadi. Dari Bandara Adi Sumarmo, Anda hanya butuh waktu 20 menit, sementara dari stasiun Solo Balapan hanya 10 menit saja. Nah, tunggu apa lagi? Ayo ke Solo! Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Uya, selaku huruf pemimbing. Dan Youtube channel Timlo yang telah berbagi pengetahuan tentang Musium Batik Danar Haji. Kami juga berterima kasih kepada pihak Batik Danar Haji yang memperkenalkan sejarah Batik Nusantara. Jangan lupa like, comment, and subscribe! Thank you! Semoga bermanfaat!